Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di tengah pelonggaran penggunaan masker, pemerintah tetap memperlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang masih terus diterapkan hingga kasus COVID-19 di tanah air terkendali. PPKM diberlakukan untuk mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali untuk tetap konsisten. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 318 kasus positif pada Kamis kemarin. Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 384 dan kasus meninggal dunia tetap di angka yang sama yaitu 12 pasien. Indonesia terus menunjukkan indikator positif pada kasus aktif dan kasus kesembuhan pasien COVID-19. Maka pemerintah memberikan pelonggaran protokol kesehatan yakni kebijakan bebas masker saat di ruang terbuka. Namun tidak ada pengunjung serta tidak berlaku bagi kelompok lansia dan penderita komorbit, termasuk masyarakat yang sedang tidak fit. Di tengah pelonggaran tersebut, pemerintah tetap menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga pandemi COVID-19 dapat sepenuhnya dikendalikan. Pasalnya, PPKM juga membuat beberapa level daerah sehingga pembatasan kegiatan masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. PPKM adalah salah satu cerminan kesiap-siagaan Indonesia jika sewaktu-waktu kembali lagi terjadi kondisi kedaruratan. Jadi, PPKM bukan hanya untuk mengendalikan, namun juga mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali untuk tetap konsisten. Sebagai instrumen pengendalian COVID-19, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kebijakan PPKM akan terus diberlakukan sampai COVID-19 dapat dikendalikan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bukan hanya untuk mengendalikan, tetapi juga mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali untuk tetap konsisten. Tim Liputan Ainews melaporkan.